Ada pun Ahlul Bida di masa sekarang, itu bukan dari orang-orang yang bisa diterima riwayatnya. Kalau masuk di Ahlul Bida masa sekarang, pertama mereka tidak ada hubungannya dengan riwayat sama sekali. Orang sekarang ini, dari kelompok Ahlul Bida, lagi orang Syia, itu tidak ada sama sekali kepentingan pada riwayat mereka. Apalagi orang Syia, mereka punya takiyah, berdusta itu dapat pahala. Dan itu 9 persepuluh dari agama mereka. Dan orang-orang Ahlul Bida di masa sekarang, itu tidak sama di masa dahulu. Di masa dahulu itu sumber riwayat, ada ilmu melalui jalur mereka, Sunda dihapal oleh mereka. Cuma mereka ulama keliru dalam sebagian pendapat. Kalau Ahlul Bida di masa sekarang, tidak ada. Jadi sumber ilmu pun tidak. Ada ilmu yang dia punya, itu ada di selainnya lebih banyak. Karena itu tidak ada keperluan sama sekali mengambil dari Ahlul Bida di masa sekarang. Kemudian dimaklumi ya tentang kerasnya para as-salaf rahimahumullah ta'ala terkait dengan Ahlul Bida.